Oke Pak Edy, Presiden juga sempat mengatakan bahwa posisi Indonesia tidak dalam posisi normal nih Pak Edy. Nah apakah terkait dengan melambungnya subsidi energi dari 152 triliun tahun lalu dan naik hampir 4 kali lipat menjadi 502 triliun tahun ini? Dan apa maksud Indonesia tidak dalam posisi normal Pak Edy? Ya antara itu, jadi kenaikan subsidi energi dan kompensasi itu kan sebagai konsekuensi karena kita tidak ingin harga energi itu melambung tinggi. Nah terutama harga-harga energi BBM, gas, dan listrik yang selama ini disubsidi. Kalau untuk yang selama ini tidak disubsidi, seperti kalau BBM itu Pertamax itu kan tidak. Sebenarnya Pertamax resminya tidak disubsidi, meskipun sekarang harganya masih lebih rendah daripada harga pasarnya. Pertamax plus, kemudian yang listrik yang di atas 3.000 Watt, kemudian LPG yang non-subsidi, itu kan sudah melalui penyesuaian. Tetapi untuk yang subsidi, LPG 3 kg, kemudian Pertalite, kemudian listrik untuk yang 900 dan 450 Watt, itu kan dipertahankan harganya oleh pemerintah. Kebetulan kan untuk kita, harga-harga energi itu kan dalam kendali pemerintah atau sering disebut sebagai administered price. Tapi itu ada ongkosnya. Jadi upaya pemerintah mempertahankan harga energi itu ada ongkosnya. Karena pemerintah tahu bahwa kalau tidak ditahan, itu pasti dampaknya terhadap invasi akan besar sekali. Oleh karena itu untuk menahan itu, ada ongkosnya, yaitu anggaran subsidi dan kompensasi itu harus ditambah. Yang tadi sudah disebut Mas Alfa, nilainya kemudian mencapai sekitar 500, lebih sedikit. Triliun itu besar sekali. Jadi kita tidak dalam kondisi normal. Karena normalnya kan tidak segitu. Normalnya subsidi energi dan kompensasi itu 100 triliun lebih lah, mungkin 120-an triliun. Yang untuk LPG contohnya lah, LPG yang 3 kilo itu kan bersubsidi. Normalnya memang besar juga ya, tapi normalnya itu 50-60 triliun setahun. Ini kita sudah 120-an triliun, kalau nggak salah hanya untuk LPG. Untuk subsidi untuk LPG. Jadi jelas bahwa kita tidak dalam kondisi normal. Tetapi kita bersyukur bahwa perekonomian kita kan sedang dalam proses menuju pembelian ekonomi dan kita on the right track. Tapi jelas bahwa kita tidak sedang dalam kondisi normal. Dan itu yang seperti ditekankan oleh Bapak Presiden.